Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Um swastiastu Ya mari kita Kembali ke dunia nyata Saya menyampaikan kenyataan Jadi saya tadi Mas Fahad Berbicara tadi itu merasa Saya jadi orang aneh kayaknya Laki-laki tidak membeli buku Di rumah saya buku itu yang beli saya semua Istri saya koleksi bukena Oke Sex, Hormone, Brain and Behavior Memang sebetulnya ide dari Apa namanya Meskipun ngabur Ide dari Freud Yang bertahan kira-kira 75 tahun Mengatakan bahwa segala sesuatunya itu berasal dari seks Bahwa perilaku laki-laki dan perilaku perempuan itu Terjadi terbentuk Karena ada dua dikutumi Antara laki-laki dan perempuan Itu idenya Freud tentang Psikoanalisa Dan pada saat ketemu litium bisa mengobati Manik depresif dan misteria Teori Freud mengadak runtuh Ya salah Tidak ada sisanya sama sekali Tapi saya tidak berbicara mengenai Freud Freud itu masa lalu Meskipun dia mempunyai Kontribusi besar terhadap dunia psikologi Selama hampir satu abad Tapi kita sekarang bicara dengan kenyataan Sex, Hormone, Brain and Behavior Apa urusannya Sex, Hormone dengan Brain and Behavior Sebetulnya kalau kita ngomong soal bicara mengenai Hormone Brain and Behavior Dan tentu saja nanti diakhiri dengan Testosterone replacement therapy Itu sebetulnya kalau kuliah 8 jam pelajaran Seminggu itu berarti ini adalah kuliah 2 semester Ya tapi saya mencoba Meringges, ringges, ringges Kok tidak ringges, ringges Tetap panjang Tapi tidak apa-apa nanti kita bicarakan cepat saja Tetap panjang ya Memang begini Sex, Hormone, Brain and Behavior Bagaimana manusia ini Seperti sebetulnya kita ini memang deterministik Jadi kita itu terlahir sudah tercetak seperti apa adanya Cara otak kita berpikir itu bukan melihat sesuatu Terus kemudian mempertimbangkan banyak hal Terus kita senang atau tidak Terbalik, kita senang dulu Alasannya kita cari belakangan Kalau ada lukisan Atau kita melihat lukisan Melihat motif seperti ini Kita langsung senang atau tidak Terus kemudian kita mencari alasan Untuk membenarkan kita senang Oh ini komposisinya Warnanya gombal banget ya Sebetulnya itu adalah belakangan Kita melihat lukisan itu senang dulu Baru kita melihat Oh ini komposisi warnanya demikian Itu belakangan Itu adalah cara kerja otak Cara kerja otak Sama Senang manusia Laki-laki melihat perempuan itu Terus kemudian senang Itu adalah senang dulu Alasan itu belakangan Untuk ngerayu Kadang-kadang kalau sudah begitu Bahasanya itu bahasa-bahasa Bahasa-bahasa puisi Waduh kau pelabuhan hatiku Wah sah bandar cintaku Kayak Tanjung Priok Kita bicara mengenai Sekarang kita Kalau definisi dari seks Dulu kalau secara gampang Bahkan Freud mengatakan Seks itu Seks itu simple saja Laki-laki dan perempuan Laki-laki yang keperempuan-perempuan Itu adalah abnormal Perempuan yang kelaki-lakian Ya abnormal Dan Freud itu Meskipun dalam Dalam segala hal itu Dia liberal banget Tapi soal seks itu Dia konservatif dan fundamentalis Bahkan Dia secara tegas mengatakan Humoseksual itu penyakit Itu yang dipegang Sampai sekarang banyak orang psikolog Dan apa namanya Psikolog kuno Dan psikiater kuno Mengatakan yang namanya Humoseksual itu adalah penyakit Ya gak apa-apa Tapi ya kuno Gak apa-apa tapi kuno Kuno kan gak apa-apa Definisi dari seks Definisi dari seks itu sekarang Ada yang namanya genetik Definisi genetik Orang dulu mengatakan Laki-laki itu XY Perempuan itu XX Dulu Ternyata sekarang itu Tidak semua laki-laki itu XY Dan tidak semua perempuan itu XX Ada yang XX Yang secara Morfologis Secara bentuk Sifat semuanya Laki-laki tulen Tapi ternyata Krumusungnya XX Lalu sebaliknya Krumusungnya XY Tapi dia perempuan tulen Dengan segala macam Perangkatnya Perangkat keras Dan perangkat lunaknya Itu perempuan Bahkan Kemudian orientasi seksualnya pun Dia heteroseksual Jadi genetik yang XY itu Tidak serta-merta Mengatakan bahwa Dia ini laki-laki Dan genetik yang XX itu Tidak serta-merta Perempuan Banyak Gen itu ada sekitar Kita itu ada ratusan ribu gen Ratusan ribu gen Dalam krumusum kita itu Dalam satu krumusum itu Ada ratusan ribu gen Jadi kalau Kalau Ada 23 pasang krumusum Jadi sekitar Sekitar ada Milyaran gen Dalam tubuh kita Eh ratusan ribu gen Milyaran Dalam tubuh kita Dan itu yang Menentukan kita itu Laki-laki atau perempuan Genetik Oke Gonad Gonadal itu artinya Kita itu Secara Jenis kelaminnya itu Kita itu menghasilkan telur Atau menghasilkan sperma Itu Gonadal Tapi ini juga Tidak 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 Dikutumi bahwa Yang satu itu Menghasilkan sel terul Yang satu Menghasilkan sperma Ada individu-individu Yang menghasilkan dua-duanya Yang disebut individu Hermaprudit Nah ini apa ini Namanya Jenis kelamin Atau Tidak menghasilkan dua-duanya Bentuknya laki-laki Tapi dia tidak menghasilkan sperma Tidak juga menghasilkan Sel telur Apa ini Ya Artinya Definiseknya gimana Seperti itu Makanya saya itu Kalau di KTP itu Jenis kelamin Tidak usah ditulis Tapi digambar aja Biar jelas Ya kan Digambar aja Hormonal Ya kan hormonal Konstelasi hormon Antara laki-laki Dan perempuan itu Sangat berbeda Tapi sekarang Kalau orang dengan Testosteron tinggi Estrogen rendah Dibilang laki-laki Atau sebaliknya Estrogennya tinggi Testosteronnya Disebut perempuan Nah kalau imbang bagaimana Apakah ini laki-laki Atau perempuan Ya Atau Spektrumnya jadi beda Jadi luas Morfologi Morfologi Kalau kita melihat Orang yang punya Testis Punya penis Itu laki-laki Bagaimana Kalau penisnya demikian Kecilnya Sehingga sama dengan Klitoris Dia disebut laki-laki Atau perempuan Atau sebaliknya Orang perempuan Yang klitorisnya Demikian gede Sehingga mirip penis Apakah dia Banyak Nanti saya tunjukkan gambarnya Ini adalah fakta-fakta Yang harus kita hadapi Sehingga Kita itu Kita melihat Behavior Gender role of Behavior Behavior dari laki-laki Dan perempuan Itu Akhirnya dibentuk Ada orang yang disebut Feminine Ada yang disebut Maskulin Bagaimana Orang yang disebut Maskulin Gagak Garang Tapi Secara morfologi Dia perempuan Ini laki-laki Atau perempuan Identity Dia merasa apa Ada orang yang Badannya laki-laki Merasa perempuan Atau sebaliknya Identity Bagaimana Jadi sekarang Dengan fakta ini Tidak ada Dikutumi Laki-laki Perempuan Tidak ada Selama ini Gimana Manusia akan Pilih gampangnya Laki-laki Perempuan Pada Faktanya Tidak ada Dikutumi Secara genetik Tidak ada Dikutumi Sekarang gonadal Tidak ada Dikutumi Secara hormonal Tidak ada Dikutumi Morfologi Tidak ada Behavior Tidak ada Identity Tidak ada Jadi Tidak ada Dikutumi Laki-laki Perempuan Bagaimana Yang setengah Laki-laki Bagaimana Yang setengah Perempuan Atau Dua per tiga Laki-laki 94% Perempuan Atau 32,334 Tidak ada Jadi Sebetulnya Tidak ada Dikutumi Laki-laki Perempuan Kalau Kamu Laki-laki Laki-laki Berapa Persen Itu Pertanyaannya Memang Tampang Seperti Tadi Kita Melihat Bahwa Manusia Laki-laki Dan Perempuan Sifatnya Beda Secara Umum Misalkan Secara Umum Perempuan Tidak Bisa Baca Peta Secara Umum Peta Membaca Peta Itu Tidak Bisa Map Peta Itu Tidak Bisa Secara Umum Perempuan Ada Juga Orang Perempuan Yang Jago Baca Peta Tapi Secara Umum Perempuan Tidak Baca Peta Laki-laki Tidak Mau Nanya Itu 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 Secara Umum Laki-laki Itu Bisa Baca Peta Bagus Tapi Dia Tidak Bisa Mencari Kaos Kaki Di Kamer Yang Menemukan Istrinya Itu Disitu Ini Penjelasannya Adalah Penjelasan Evolusioner Karena Laki-laki Yang Laku Pejantan Manusia Yang Laku Itu Pejantan Yang Satu Dia Bisa Mendeteksi Musuh Dari Jarak Jauh Ini Musuh Mau Datang Atau Dia Bisa Mendeteksi Ini Ada Buruan Di Sana Karena Dia Harus Menghidupi Keluarganya Dia Bisa Berburu Dia Bisa Mendeteksi Ada Bahaya Yang Datang Ada Predator Yang Datang Dia Bisa Begitu Ini Adalah Secara Evolusioner Ada Pembagian Peran Antara Laki-laki Dan Perempuan Laki-laki Mencari Buruan Dia Jadi Apa Namanya GPS-nya Itu GPS Jarak Jauh GPS-nya Itu GPS Jarak Jauh Sementara Perempuan Tugasnya Adalah Melindungi Goanya Menata Goanya Melindungi Anak-anaknya Di Dalam Sehingga GPS-nya GPS Jarak Dekat Itu Penjelasan Evolusioner Kenapa Sifatnya Tapi Sekali lagi Itu Tidak Secara Umum Ada Juga Yang Sebaliknya Laki-laki Tidak Baca Petah Coba Secara Umum Kalau Ini Dalam Ukuran Yang Umum Laki-laki Salah Tidak 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 Mau Nanya Dia Tidak Muter Muter Di Sana Begitu Kesasar Sasar Itu Bangga Yang Istrinya Tanya Kenapa Kira Gambaran Secara Umum Tetapi Kalau Kita Detail Tidak Semua Seperti Itu Tidak Semua Laki-laki Sekarang Begini Kalau Kita Mengatakan Control Of Sex Hormon 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 Seksual Itu Banyak Ada Yang Namanya Hipotalamus Menghasilkan Gonadotropin Gonadotropin Terus Kemudian Dia Merangsang Adenohipofisis Untuk Memproduksi Lutinizing Hormon Dan Follicle Stimulating Hormon Dan Itu LH Itu Bukan Luchi Hasan LH Bukan Luchi Hasan Itu Lutinizing Hormon Lutinizing Hormon Itu Dia Akan Merangsang Testes Untuk Memproduksi Testosteron Follicle Stimulating Hormon Itu Juga Dihasilkan Adenohipofisis Dia Akan Merangsang Ovarium Untuk Memproduksi Estrogen Dan Progesteron Dan Mereka Akan Mencari Target Isunya Dan Dia Memberikan Feedback Mekanism Kesana Kalau Ada Misalkan Testosteron Levelnya Sudah Tinggi Dia Itu Akan Memberikan Feedback Mekanism Kepada Adenohipofisis Untuk Stop Memproduksi Lutinizing Hormon Dan Dia Juga Memberikan Feedback Mekanism Kepada Hipotalamus Untuk Stop Memproduksi Gonadotropin Hormon Ini Dulu Kita Mengatakan Ini Bagaimana Kita Belum Tahu Ada Sebagian Dokter Dokter Yang Kenapa Seperti Ini Biasanya Dokter Dokter Yang Religius Mengatakan Wallahualam Bisawab Tapi Yang Namanya Scientist Itu Pantang Bila Wallahualam Bisawab Harus Dicari Mekanismenya Seperti Apa Dan Kita Baru Tahu Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Apa Yang Menyebabkan Ini Yang Menyebabkan Adalah Neural Impulse Neural Impulse 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 Saraf Yang Membuat Kita Memproduksi Semua Ini Impulse Dari Saraf 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 Memberikan Input Bahwa Kita Harus Input Ini Input Pada Saraf Saraf Di Otak Kita Yang Membuat Ini Terjadi Terus Yang Namanya Sexual Dismorphism Perbedaan Seksual Itu Apa Perbedaan Seksual Itu Ada Fenotipic Different Penampakan Penampakan Yang beda Antara Laki-laki Dan Perempuan Dia Bisa Dari Anatomical Anatominya Fisiologisnya Behaviornya Dan Kognitifnya Ini 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 Ya itu Anatominya Misalkan Kalau ada Orang Punya Penis Terus Kemudian Ada Gondal Gandul Ada Skrotum Ini Laki-laki Tapi Banyak Perempuan Yang Seperti Itu Tapi Dia Nutup Nutupi Aja Malu Kenapa Kalau Saya Bilang Nanti Saya Dibilang Tidak Normal Ya Fisiologis Misalkan Perempuan Bentuknya Perempuan Perempuan Itu Ya Perempuan Itu Terus Kemudian Demenstruasi Tapi 30% Perempuan Ternyata Menstruasinya Tidak 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 Bisa Tidak Bukan Tidak Normal Kata-kata Normal Itu Harus Kita Abaikan Sekarang Ini Adalah Variasi Dari Kehidupan Aja Jadi Perempuan Yang Amenoro Tidak Tidak Menstruasi Bukan Tidak Normal Dia Emang Dasarnya Seperti Itu Sekarang Kalau kita Bilang Normal Hidung Mancung Sama Pesek Mana Yang Normal Rambut Keriting Sama Rambut Terus Mana Yang Normal Kulit Hitam Dan Kulit Putih Mana Yang Lebih Normal Ini Adalah Variasi Dari Alam Semesta Kita Seperti Itu Tidak Ada Jadi Kalau Kita Bilang Normal Itu Nanti Dulu Apa Yang Dikatakan Normal Orang Tinggi Sama Orang Pendek Mana Yang Normal Semuanya Variasi Dari Normal Seperti Itu Fisiologis Kalau Ada Perempuan Dia Tidak Menstruasi Menstruasinya Tidak Teratur Itu Bukan Tidak Normal Behavior Mana Yang Normal Orang Yang Agresif Atau Orang Yang Pasif Orang Yang Fundamental Atau Orang Yang Liberal Ini Mana Yang Normal Akhirnya Kita Yang Menentukan Nilai Ini Secara Biologis Kita Makan Kentang Sama Makan Orang Itu Sama Makan Sodara Secara Biologis Genetik Kita Sodara Satu Sodara Satu Tenek Moyang Dengan Kentang Sebetulnya Yang Tidak Satu Satu Kendi Kenteng Kalau Kita Meyakini Kita Terbuat Dari Tanah Liat Itu Sodara Tapi Ilmu Pengetahuan Membuktikan Bahwa Kita Satu Keturunan Satu Nenek Moyang Dengan Kehidupan Kehidupan Yang Lain Jadi Kita Makan Kentang Dengan Makan Babi Sama Makan Sodara Makan Manusia Makan Sodara Kita Sendiri Yang Membatasi Ini Boleh Dimakan Ini Tidak Boleh Dimakan Itu Akhirnya Kita Yang Membuat Value Nilai Itu Kita Sediri Otak Kita Tapi Nanti Kita Tahu Bagaimana Otak Kita Berbicara Mengenai Value Kita Bisa Mengatakan Kualitatif Dan Kuantitatif Misalkan Kualitatif Ini Tomboy Tomboy Itu Adalah Cowok Yang Kecowok Kemudian Seberapa Tomboy Kita Juga Tahu Kuantitatif Dia Itu 50% Laki Yakin 50% Bukan 50,4% Jadi Sexual Dismorphism Itu Dimana Kita Membedakan Efek Dari Seks Hormon Ini Adalah Satu Ada Yang Namanya Organisational Effect Jadi Hormon Ini Yang Membuat Laki-laki Berkumis Membuat Laki-laki Ototnya Kuat Lebih Kuat Daripada Otot Cewek Dalam Pada Umumnya Struktur Laki-laki Itu Padanya Besar Kemudian Ototnya Kuat Berkumis Suaranya Gede Itu Adalah Tanda-tanda Maskulinitis Maskulinitas Maskulinitas Perempuan Berkumis Dibilang Kayak Laki-laki Kamu Kamu Cewek Pak Hitler Padahal Cewek Yang berkumis Tidak Kalah Yang Seksi Banyak Istalia Kumisnya Ketepel Tapi Oke-oke Aja Seperti Itu Dan Ini Persifat Irreversible Organisasional Itu Irreversible Tidak Sampai Sekarang Bagaimana Merubah Ovarium Terus Kemudian Jadi Testis Itu Bisa Kita Lakukan Pada Saat Usia Perkembangan Dulu Pada Saat Usia Janin Pada Saat Terjadi Testis Kita Tarik Ke Atas Supaya Jadi Ovarium Tidak Bisa Ini Irreversible Ini Yang Masculinization Atau Devenimization Jadi Kok Bisa Iya Karena Pada Dasarnya Kita Semua Adalah Perempuan Awalnya Nanti Saya Bicarakan Aktivational Effect Ini Adalah Iya Ini Yang Reversible Kita Menjadi Agresif Itu Adalah Karena Testosteron Turunkan Kada Testosteron Dia Akan Jadi Lempek Kita Sayang Keluarga Sayang Anak Sayang Teman Sayang Saudara Karena Estrogen Yang Tinggi Turunkan Estrogen Kita Simple As Simple As Dead Ya Itu Jadi Memang Ilmu Pengetahuan Itu Adalah Kalau Ada Penjelasan Yang Lebih Secerhana Itulah Yang Lebih Menjagati Kebenaran Memang Ada Nanti Ceritanya Gampang Sabar Jadi Jadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Genetical Sec Genetic Sec Genetial Sec Venotip Sec Ini Semua Ini Kita Melihat Internal Ada External Kita Melihat Itu Seperti Ini Gambarannya Seperti Ini Jadi Prosesnya Seperti Apa Nih Sampai Usia 7 Minggu Manusia Itu Semua Adalah Perempuan Kita Lihat Yang Di Atas 7 Minggu Dalam Kandungan Semua Janin Manusia Mamalia Perempuan Jadi Kita Menjadi Laki-Laki Akibat Salah Hormon Salah Hormon Defaultnya Adalah Perempuan Kita Ini Semua Defaultnya Adalah Perempuan Ini Adalah Organ Atau Apa Namanya Perkakas Kita Yang Menentukan Kita Laki-Laki Atau Perempuan Secara Morfologis Ini Dia Yang Paling Atas Itu Sampai 7 Minggu Bentuknya Seperti Itu Ada Ovarium Ada Ginjal Terus Kemudian Ada Klitoris Pada Saat Kedelapan Minggu Itu Yang Dibawa Nomor Dua Yang Paling Bawa Setelah 15 Minggu Yang Tadinya Ovarium Menjadi Testis Yang Di Atas Itu Yang Kayak Headphone Itu Adalah Testis Yang Sebelah Kiri Dan Kemudian Pada Saat Itu Terjadi Desensus Testis Dia Turun Kebawah Prosesnya Itu Didorong Oleh Hormon Hormon Dia Turun Kebawah Kemudian Menjadi Skrotum Yang 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 Biru Di Yang Biru Itu Adalah Calon Skrotum Calon Salak Pondo Kita Itu Nah Kalau pagi-pagi Kayak Salak Pondo Kisut Coba Aja Besok Pagi Dilihat Lagi Kan Kayak Salak Pondo Nah Kalau yang Sebelah Kanan Dia Akan Tetap Menjadi Perempuan Tetap Menjadi Perempuan Bentuknya Seperti Itu Ini Skematik Nah Ini adalah Penjelasannya Bagaimana Yang namanya Bipotensial Tisu Ada jaringan Yang Berpotensi Untuk Berdiferensiasi Itu Kemudian Menjadi Berubah Pada Waktu-waktu Tertentu Mulai Dari X, Y, X Kemudian Itu Nah Itu Kita Lihat Di atas Yang namanya X, Y Dan X, X, X Itu Lalu Dia Itu Berubah Menjadi Laki-laki Atau Perempuan Atau Misalkan Meskipun Ada Dia Kromosomnya X, X Dia bisa Jadi Laki-laki Dalam Secara Morfologi Dan Fisiologi Tidak Jarang Laki-laki Tulen Dalam Artian Umum Gini Itu Ternyata Kromosomnya X, X, X Atau Sebaliknya Perempuan Feminine Banget Lemah Lembut Kemudian Dia juga Heteroseksual Kamu kok X, Y Ada Jadi Sekarang Mana Yang normal Semuanya adalah Variasi dari Normal Nah Ini Pernah Ini Sudah Sudah Beberapa Kali Dilakukan Bagaimana Kemudian Hamster Yang Kemudian Dikebiri Pada Saat Dia Lahir Terus Kemudian Diamati Terus Kemudian Di Injeksi Testosterone Diamati Ternyata Memang Benar Hormon Hormon Ini Yang Membentuk Perilaku Kita Female Juga Begitu Terus Kemudian Ternyata Apa Tadi Hamster Yang Dikastrasi Di Apa Di Dikebiri Dengan Hamster Yang Perempuan Setelah Diberi Perlakuan Di Injeksi Testosterone Perilakunya Sama Akhirnya Dia Mempunyai Perilaku Yang Sama Sama Dengan Perempuan Yang Diberikan Testosterone Tinggi Nah Itu Diketahui Kira-kira Itu Diketahui Diferensiasi Jadi Perempuan Menjadi Laki-laki Seperti Apa Itu Pada Awal Tahun 80an Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Laki-laki Itu Adalah Dari Perempuan Yang Salah Hormon Itu Kita Tahun 80an Tahun 86 Bahkan Itu Masuk Dalam Majalah Ilmiah Populer National Geographic Tahun 86 Juni Betul-betul Itu Mengoncangkan Iman saya Dulu Tahun 86 Juni Saya Baca Ini Apa sih Ngawur Banget Ke orang ini Tapi setelah Saya Baca Benar Ternyata Benar Ternyata Betul Ternyata Ini Masuk Akal Semua Dan Semua Terbukti Dan Kita Lihat Yang Ungu Itu Adalah Otak Yang Membuat Kita Menjadi Feminin Atau Menjadi Maskulin Female Yang Putih Di Dalam Yang Yang Pada Saat Seseorang Terus Kemudian Terekspresi Feminitas Mereka Bagian Yang Putih Membesar Sebaliknya Estor Apa namanya Testosteron Membuat Yang Putih Mengkeret Sehingga Yang Dominan Yang Sebelah Kanan Kita Lihat Yang Ungu Menjadi Dominan Yang Putih Dan Ini Adalah Menjadi Dasar Orang Yang Maskulin Dan Orang Feminin Apapun Jenis Kelamin Itu Adalah Keadaannya Seperti Ini Meskipun Jenis Kelamin Ada Testis Ada Penis Tapi Kalau Kemudian Bagian Yang Putih Itu Yang Yang Membesar Pada Apa Namanya Corpus Geniculatum Dia Kan Feminin Ya Banyak Kan Laki-Laki Yang Feminin Aduh Kamu Gimana Toh Gitu Ya Feminin Dan Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Orientasi Seksual Beda Orientasi Seksual Pusatnya Di Tempat Yang Berbeda Jadi Orientasi Seksual Jenis Kelamin Dan Gender Itu Adalah Sesuatu Yang Terpisah Tidak Satu Paket Jadi Banyak Ada Orang Yang Bentuknya Jenis Kelamin Laki-Laki Laki-Laki Tulen Ada Ini Ada Brengos Semuanya Perkakasnya Lengkap Perkakasnya Lengkap Sikapnya Feminin Banget Orientasi Seksualnya Juga Heteroseksual Dia Mempunyai Istri Anaknya Banyak Bapaknya Ayu Ting-Ting Laki-laki Tulen Saya Memang Pendandut Pengamat Dandut Itu Ini Bukan 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 Abnormal Ini Variasi Yang Normal Ada Juga Yang Laki-Laki Tulen Maskulin Banget Homoseksual Ada Tapi Ada Juga Yang Laki-Laki Bentuknya Sikapnya Feminine Terus Kemudian Dia Homoseksual Ada Juga Jadi Sekarang Mana yang Normal Mana yang Tidak Normal Semua Normal Secara Biologis Ini adalah Variasi Dari alam Semesta Variasi Kita Luas Sekarang Gampang Saya Nanya Kapan Seseorang Itu Dari Anak-anak Disebut Remaja Coba Disebutkan Tanggalnya Gak Ada Yang Bisa Tapi Kalau Kita Melihat Foto Kita 15 Tahun Yang Lalu Kita Melihat Saya Masih Muda Tapi Kapan Kita Dari Muda Menjadi Tua Tua Tidak Ada Yang Menyadari Karena Itu Berjalan Pelan Itu Evolusi Juga Seperti Itu Kapan 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 Dari Bayi Disebut Anak-anak Kapan Waktunya Tidak Tau Itu Kalau Kita Menyebutkan Batas Mana Yang Disebutkan Batas Laki-laki Atau Perempuan Sama Kapan Seseorang Dikatakan Anak-anak Kemudian Dewasa Muda Dewasa Tua Atau Dia lanjut Usia Kapan Tidak Tau Ini Adalah Spektrum Nah Kalau Pada Saat Usia 15 Minggu Otak Itu Dipotong Seperti Itu Otak Janin Yang Masih Umur 15 Minggu Seperti Ini Bentuknya Seperti Seperti Tripang Kita Potong Bagian Forebring Kita Bandingkan Yang Laki-laki Dan Perempuan Beda Yang Sebelah Kanan Itu Perempuan Yang Sebelah Kiri Laki-laki Itu Beda Akibat Banjir Testosteron Membuat Otak Kita Akan Berperilaku Sangat Beda Anak Kecil Perempuan Yang Dia Feminin Dikasih Mainan Mobil-mobilan Ditimang Mobil-mobilnya Seperti Menimang Boneka Kenapa Ya itu Estrogen Yang Tinggi Di Otak Membuat Dia Melindungi Menyayangi Sementara Laki-laki Memang Diperlukan Untuk Berburu Dulunya Dia harus Agresif Melindungi Kelompoknya Menyerang Kelompok Lain Primitif Banget Kenapa Kalau Dia tidak Bisa Berburu Dia tidak Laku Dan Laki-laki Yang tidak Suka Berburu Dia tidak Mendapatkan Pasangan Dan Sifat Yang Seperti Itu Tidak Menurun Sama Punah Seperti Kenapa Kalau Kalau Homoseksual Itu Apa namanya Normal Kenapa Lebih banyak Orang Yang heteroseksual Jawabannya Orang Homoseksual Tidak Bisa Menurunkan Sifatnya Keanaknya Enggak Punya Anak Ya Tapi pada Saat Sekarang Seorang Homoseksual Memungkinkan Punya Anak Pasangan Homoseksual Memungkinkan Punya Anak Pasangan Biologis Nanti Kita Akan Mengatakan Bahwa Yang homoseksual Itu Bisa Diturunkan Sifatnya Keanaknya Kutukan Datang Kutukan Bagi Orang Orang Yang Hidroseksual Ya Gitu Seperti Itu Ya Jadi Sekarang Dimana Mengatakan Itu Pada Pada Dasarnya Setiap Orang Itu Biseksual Ya Pada Dasarnya Pada Dasarnya Setiap Orang Itu Biseksual Hanya Itu Tadi Tidak Ada Manusia Itu Ekstrim Putih Tidak Ada Ekstrim Meritem Semua Itu Tengah Tengah Pada Dasarnya Semua Itu Biseksual Bahkan Multiseksual Kita Melihat Kau Pada Saat Banyak Itu Di Pengembala Pengembala Yang Akhirnya Menyutubui Kambingnya Menyutubui Ayam Ya Pada Dasarnya Kita Itu Adalah Multiseksual Tidak Ada Cewek Tangan Pun Jadi Tidak Ada Cowok Tangan Pun Jadi Sebetulnya Kita Ini Dimana Coba Batasnya Kalau Kita Mempelajari Ini Betul Betul Kita Tidak Ada Batasnya Tidak Ada Kita Yang Memberi Batas Apa Bedanya Menyutubui Perempuan Kecil Umur 6 Tahun Dengan Perempuan Kecil Umur 18 Tahun Apa Bedanya Kita Yang Bilang Dia Pedofilia Secara Biologis Wajar Itu Tidak Apa Kita Mengatakan Itu Pedofilia Sampai Tahun 78 Di Madura Itu Anak Umur 7 Tahun Dikawinkan Sudah Perempuan Pedofilia Madura Di Madura Waktu itu Oke Oke Aja Kita Yang Memberi Batasan Batasan Sesuai Dengan Waktu Dan Tempat Kita Gampang Sekarang Dalam Waktu Yang Sama Di Jawa Makan Terus Sopan Banget Itu Coba Kita Ditapan Nulis Seneng Itu Adalah Pujian Kalau Kita Makan Di Tempat Orang Terus Pujian Beda Tempat Dalam Waktu Yang Sama Nilai Itu Juga Bergeser Nah Ini Juga Laki Laki Spinal Laki Laki Dan Perempuan Beda Kanan Dan Kiri Beda Nah Ini Ini Adalah Pattern Yang Kita Buat Secara Apa Namanya Itu Perbedaan Laki Laki Dan Perempuan Seperti Itu Nah Terus Otak Beda Beda Ada Dua Proses Dalam Otak Dua Duanya Bergantung Pada Vatal Androgen Atau Androgen Yang Ada Pada Saat Kita Janin Ada Yang Masculinization Artinya Dari Perempuan Kita Menjadi Dari Feminine Kita Menjadi Maskulin Ya Ini Yang Menginjus Karakter Karakter Laki Laki Otot Jadi Gen-gen Yang Membuat Otot Kita Kuat Gen-gen Yang Membuat Terus Kemudian Kita Berkumis Ya Itu Terekspresi Oleh Androgen Ada Yang Defeminization Defeminization Itu Supresi Dari Organ Karakter Karakter Perempuan Ada Maskulinization Nah Ini Estradiol Ini Hormon Pertama Pada Saat Kita Di Dalam Itu Yang Bertanggung Jawab Terjadinya Perubahan Kita Dari Perempuan Kelaki-laki Dari Print Bentuknya Ini Sederhana Jauh Lebih Sederhana Dari Gula Kolesterol Dirubah Menjadi Progesteron Dirubah Jadi Estradiol Estradiol Yang Paling Bawah Rumus Bangun Itu Lebih Sederhana Daripada Gula Artinya Ini Terbentuk Jauh Lebih Primitif Ketimbang Gula Terus Kenapa Tidak Semua Perempuan Jadi Maskulin Gampangnya Penjelasannya Akhirnya Kita Tahu Simple Kehadiran Alpha Petoprotein Yang Dia Mengikat Estradiol Sehingga Dia Tidak Merubah Tidak Merubah Janin Menjadi Laki Laki Ini Aja Kalau ada Alpha Petoprotein Ya Sudah Setinggi Apapun Yang namanya Estradiol Dia Tidak Mempengaruhi Janin Itu Untuk Merubah Menjadi Perempuan Meskipun Dia itu XY Sekalipun Kalau Kemudian Pada Saat Itu Kemudian Misalkan Ibunya Terinfeksi Apa Sehingga Alpha Petoprotein Naik Dia akan Tumbuh Tetap Jadi Perempuan Meskipun Apa Namanya Secara Genetik Dia itu XY Simple Alphabet Protein Barang Kayak Gitu Membuat Orang Yang XY Tetap Menjadi Perempuan Seperti Ini Ini adalah Saraf Yang Terjadi Pada Laki-laki Dan Perempuan Sangat Berbeda Setelah Dapat Estradiol Ini Embryonya Red Tikus Seperti itu XX Dan XY Seperti itu Oke Otak Juga Seperti itu Langsung Kelihatan Tau Tidak Usah Waktu jadi Diambil Sudah Tau X Y Y Terjadi Pembuahan Sudah Jelas Itu X Y Karena Sperma Laki-laki Itu Ada Sperma Yang Mengandung Krumusum X Ada Yang Mengandung Krumusum Y Krumusum Y Lari Cepat Kira-kira 24 jam Lebih Cepat Ketimbang Yang X Sehingga Itu Tadi Makanya Ada Benernya Orang Jawa Itu Orang Jawa Itu Kalau Bilang Kalau Seorang Laki-laki Yang Anaknya Cewek Semua Ini Bapaknya Sabar Maksudnya Di rumah Terus Banyak Melakukan Hubungan Seksual Kalau Pasangan Sibuk Pasangan Yang Sibuk Itu Biasanya Dia Melakukan Seksual Intercourse Pada Saat Istrinya Itu Masa Subur Sehingga Jadinya Laki-laki Itu Kemungkinan Besar Jadi Orang Jawa Bilang Ini Anaknya Lima Perempuan Semua Bapaknya Sabar Di rumah Terus Hiburannya Cuman Itu Boleh Yesus Yesus Itu Kenapa Jadi Gini Kalau Ada Seseorang Punya Anak Hamil Pasti Ada Pembuahan Pembuahan Seperti Apa Ada Yang Ekstrim Misalkan Ada Orang Secara Umum Misalkan Apa Sperma Kita Jatuh Di Air Mati Mati Di Air Biasa Itu Mati Sperma Kita Jatuh Di Air Pada Umumnya Mungkin Kemungkinannya Kecil Bisa Ada Bisa Itu Terjadi Misalkan Misalkan Perempuan Mandi Di Belik Belik Orang Jawa Bisa Terjadi Pembuahan Kalau ada Sperma Yang Tidak Biasanya Masuk Bisa Terjadi Pembuahan Dan Akhirnya Hamil Itu Bisa Terjadi Seperti Itu Kita Yang Membatasi Itu Kalau Kita Mengatakan Seperti Itu Kita Hanya Menilai Sebelum Sempurna Memangnya Kalau Belum Sempurna Terus Sakit Saya Hanya Menjelaskan Orientasi Seksual Seseorang Seperti Itu Umur 7 tahun Perempuan Umur 7 tahun Laki Umur 11 tahun Punya Perkara Itu Tidak Sehat Itu Kita Baru Tahu Sekarang Bahwa Misalkan Perempuan Yang Usia 38 Tahun Itu Jauh Lebih Sehat Hamil Ketimpang Perempuan Yang Umur 18 Tahun Sekarang Baru Tahu Sehingga Kita Membatasi Oh Ini Begini Ini Begitu Kita Yang Membatasi Kita Mau Makan Kentang Yang Kecil Makan Kentang Yang Besar Mana Yang Lebih Sehat Lebih Sehat Yang Besarlah Kenapa Supaya Lebih Efektif Kalau Kecil Itu Kan Harusnya Nanti Kalau Kamu Nunggu Bisa Dipakai Makan Orang Banyak Kita Yang Membatasi Seperti Itu Kenapa Sapi Yang Disembelai Kok Sapi Yang Harus Dua Tahun Seperti Itu Atau Yang Sapi Yang Disembelai Itu Sapi Laki Laki Yang Betina Bisa Beranak Itu Kita Yang Membatasi Seperti Itu Perkara Kita Mau Mengajar Cewek Umur 5 Tahun Itu Selera Masalah Selera Kita Baru Tahu Sekarang Dan Kalau Saya Tidak Mau Tahu Kenapa Saya Tahu Rokok Itu Tidak Sehat Saya Tetap Rokok Mau Apa Nah Sama Pilihan Pilihan Kalau Kata Kata Kalau Artinya Pilihan Ya Sama Saya Milih Seperti Itu Ini Secara Science Makanya Science Itu Tidak Kenal Nilai Science Itu Tidak Bagus Dan Tidak Buruk Apa Adanya Dua Tambah Dua Sama Dengan Empat Itu Bukan Jujur Memang Empat Bukan Karena Saya Jujur Dua Sama Dua Sama Dengan Empat Bukan Ya Memang Empat Kalau Saya Mengatakan Orang Rata-rata IQ Orang Afrika Itu Dibahas 90 Bukan Menghina Memang Iya Bukan Menghina Memang Rata-rata Orang Afrika IQ Dibahas 90 Bukan Menghina Ini Memang Iya Iya Kenapa Kok Seperti Itu Bukan Menghina 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 Banget Kamu Seperti itu Jadi saya disini Menjelaskan dalam batas-batas Pengetahuan ilmiah Bahwa yang begini ini adalah variasi dari normal Orang yang kemudian Horni ketika melihat jembatan Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikahi jembatan itu Apa ini tidak normal Ini variasi alam memang seperti ini Ada Menikahi jembatan Dinikahi coba Kalau menikahi anjing ada Menikahi sapi ada Ini jembatan dinikahi Dia Dia itu horny banget melihat jembatan itu Tidak pernah ada penis sapi masuk ke vaginanya sapi kok hamil Ia lewat suntikan Apa bedanya Sama Seperti tadi itu Kalau ada misalkan sperma yang Tidak biasanya Terus dia mengembara di kolam renang Terus kemudian kebetulan ada perempuan yang Renang gak pakai celana dalam Misalkan gak pakai celana Itu kan ya bisa Kalau kita mengatakan bisa Ya bisa Hanya kemungkinannya berapa persen Probability nya Oke Ini Yang Iya Dan kita Akhirnya kan kita membuat alasan kita sendiri Membenarkan kita Kita sendiri yang membuat Ya ini kolesterol Sebenarnya dari kolesterol aja Kolesterol menjadi Jadi menjadi aldosteron dan macam-macam Lebih simple Ya simple Seperti tadi ini Control of sex hormone Ya seperti tadi Kalau mau mengontrol Ya neural input Kita bisa mengontrol Ya Di limbic system Nah ini Coba Laki-laki kah Perempuan kah Ya Ya Penisnya kecil banget Nah kan Orang ini laki-laki Ya Orang ini laki-laki Nah seperti ini Laki-laki keperempuan ini Klitorisnya Seperti penis kan Ini perempuan Nah Ini Ini kita Kalau kita melihat ya Ini Ini pada Haina Itu lihat Itu testisnya panjang Oh ini laki-laki Ya Gampang kalau kita Menilai Apa namanya Binatang ini Coba sekarang ini Perempuan Ya Nah Sekarang coba Dibaca yang sebelah kanan Atas Ini laki-laki Orang ini Ya Dengan Androgen Incentivitis Sindrum Ya Ya Dia punya Payudara Ya Terus kemudian Terus kemudian Penisnya kecil banget Jadi seperti Apa namanya Klitoris Tapi dia Perkakasnya Bukan perkakas Perempuan Dia ada testisnya Cuman testisnya Tidak turun Testisnya Di dalam Nah ini Onderdilnya Ya gitu kan Ada yang namanya Ciri-ciri Kelamin primer Ada ciri-ciri Kelamin sekunder Kelamin primer itu ya Yang namanya Testis Atau ovarium Kalau laki-laki Punya testis Kalau yang menghasilkan sperma Kalau perempuan Punya ovarium Yang menghasilkan Sel telur Hernia itu Testisnya Ada testisnya Turun Tapi jalannya Turun Itu tidak tertutup Sehingga Usus bisa masuk Ke situ Karena pada saat Proses Desensus test Ticulorum Testis itu Sudah turun Ke skrotum Jalannya itu Menutup Nah Kalau kemudian Terjadi hernia Jalannya ini Diikat supaya Apa namanya Ususnya itu Tidak masuk Ke situ lagi Kira-kira Seperti itu Nah ini Ini laki-laki Kan perempuan Ini perempuan Tapi XY Nah ya Ya Setengaja dikaburkan Semua wajahnya Tidak terlihat Itu orang Jepang Ini Ini laki-laki Dia ini Cantik Banget kan Lihat Cantik Banget dia Feminine Banget orang ini Feminine Banget Ya Tapi dia punya Sekskromosum Laki-laki Bisa 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 Kalau estrogen kita makan banyak Tidak usah gitu Coba sehari makan Edamame Satu kilo Keluar Tetek kita Itu meskipun Laki-laki Edamame Itu loh Kedelai Jepang Itu loh Ya Coba Sehari makan Satu kilo Saya jamin deh Tiga bulan langsung montok Laki-laki Ya Ya kan Nah tidak perlu Makanya Sebetulnya kalau kita itu faham Ngapain Perempuan Apa sih kamu ingin apa sih Sini Tidak Operasi ganti kelamin Itu adalah Menyelaraskan Identitas diri Gitu aja Ya Dia merasa dioperasi Selesai Gitu aja Tidak Tidak Seperti yang Operasi Fenomenal banget Tahun 88 Ada operasi ganti kelamin Pertama di Indonesia Dilakukan oleh Profesor Dr. Johan Samarsuki Yang namanya Mama Atau Bunda Apa Bunda Dorje Segama lama Itu pertama kali Ya Itu Ya tetep aja Dia itu Tidak bisa punya anak Ya Artinya Dia tidak bisa hamil Karena Oh terusnya Tidak ada Itu ya Tapi kalau Bentuk luarnya Wah itu Ya perempuan Ada Jadi Saya waktu itu Masih koas Di bagian bedah Saya lihat itu proses Terus Profesor Johan Samar Menjelaskan Rencananya Seperti ini Kita potong Saya memang Ini memang Kita bisa Potong Tetisnya Penisnya Dipotong Terus Menjadi Clitoris Kecil Terus Tetisnya Apa namanya Skrotumnya Dipotong Dibalik Jadi Bibir luarnya Terus dibuat Bibir dalamnya Terus ada Di lubangnya Diambilkan Dari Ususnya Dibuatkan Fagina-fagina Kira-kira Seperti itu Bisa Iya Ini Testosteron Testosteron itu Yang tidak aktif Seperti itu Yang di atas Dia menjadi aktif Kalau menjadi Dihydrotestosteron Ini yang efektif Ya Yang di bawah Ya Ya Testosteron Memulai menjadi Dihydrotestosteron Rumus bangunnya Sederhana banget Itu ya Kapur barus Itu jauh lebih komplek Kapur barus Nah ini Ini perempuan Ini Yang di bawah Itu Ini perempuan Tapi karena Ya itu tadi Hormon-hormon Laki-lakinya Itu dia Terus ke Menter ekspresi Sehingga gitu Ototnya Laki-laki banget Semuanya Tiga orang Ini orang yang berbeda Semua perempuan Ini Kalau dibuka Serat gitu Langsung Loh perempuan Onderdilnya Perempuan Laki-laki Ya Mana yang normal Mana yang tidak normal Please explain to me Ya ini Sex different in cognition Ya Ini seperti ini Jadi kita sudah melihat Nah ini ya Kita melihat Kita Kita meneliti Dan memang udah betul Nah ini sekarang ini Brain laterality Lateralisasi otak Bahwa otak kanan itu Gunanya adalah Untuk yang musik Otak kiri Untuk logis Ini ya Gombal semua ya Yang betul Yang paling atas itu Otak kiri menggerakkan Tangan kanan Otak kanan Menggerakkan kanan Itu yang benar Yang lain bohong Logical thinking Itu ada otak kiri Musical thinking Itu ada otak kanan Gak semua Gak bohong Gak ada Dan ini Kalau kita Masuk di Gramedia Otak itu Ya ini Kalau ada buku tentang otak 90% Ngomong yang Ngacu Tapi ya Ya itu yang Senangkannya kita Emang gitu Kalau diberitahu Yang benar Gak mau Membuat yang Seperti ini Itu nyaman Nyaman Bahkan Ya itu Ngomong-ngomong Tadi bukunya Mas Fahad Sampai cetakan berapa Cetakan empat Mudah-mudahan Bisa Cetak Sampai Dua puluh Soalnya Masak kalah Sama Itu yang Sudah dicetak Empat belas kali Dialog dengan Jin muslim Eh sekarang Ada yang lain Sudah putusin aja Itu sudah Cetakan kelima belas Sudah putusin aja Felix Ya itu Logical thing Ini Yang betul Adalah yang di atas Itu Bahwa hemisfer kiri Motorik Itu Mengendalikan motor Sebelah kanan Yang kanan Mengendalikan motor Sebelah kiri Sudah diteliti Tidak ada bedanya Dua-duanya Cerebral lateralization Itu awalnya Mengatakan Yang kiri Motorik kiri Menggerakkan motorik kanan Gitu saja Secara Karena Seperti ini Otak jadi seperti ini Akibat Apa namanya Ini Ini adalah Penelitian selama 15 tahun Yang saya ragu Akhirnya seperti itu Menghasilkan seperti ini Ini semua Ada dasarnya Dan dasarnya itu Dilakukan dengan Berdarah-darah Ada yang bunuh diri Karena frustasi Penelitiannya Tidak selesai-selesai Banyak Alhasil Ya itu Nah ini Coba Kalau kita melihat Korpus genikulantum Antara heteroseksual Dan Laki-laki Heteroseksual Dan Heter Apa namanya Homoseksual Perempuan Heteroseksual Dibandingkan Dengan Laki-laki Homoseksual Itu sama Ya Di situ Jadi sebetulnya Ini Tercetak Sudah Tercetak Meskipun secara genetik Dia tidak ada Tapi pada Pembentukan Proses pembentukan otak Kalau kemudian Didrive Seperti ini Jadinya ya Begini Ya Didrive Jadi misalkan ya Saya ingin anak saya Homoseksual Oh sini-sini Gampang Sini-sini Ya Jadi Pesen aja Sama dokter Apa Yang paham Saya ingin punya Anak laki-laki Tapi homoseksual Gimana caranya Oh gampang Sini-sini Ya Gampang Ya pada saat orang Tidak tahu Itu ya Pada saat orang Tidak tahu Itu macam-macam Orangnya tidak tahu Itu kan Makanya Itu kan Segitu Kenapa Iya Apakah betul Itu kan Apakah betul Kalau kemudian Kita itu Pakai dogi style Itu terus Kemudian Anak kita Perlakunya Seperti binatang Lelah kita ini Binatang kok Manusia ini Adalah Binatang Kita ini Masuk dalam Keluarga besar Kingdom of Animalia Ya Dibagi dua Ada yang Vertebrata Dan invertebrata Ya Dua Kita ini adalah Binatang bertulang belakang Lebih kecil lagi Saudara kita Dikelompokkan Kita ini Mamalia Manusia Lebih kecil lagi Kita ini primata Kita ini Kera Bangsa Kera Lebih kecil lagi Kita Lebih kecil lagi Lebih kecil lagi Dan kita ini Lelah Homo sapien Binatang kita Ya Jangan tersinggung Nah Sekarang Terus kemudian Testosteron ini Kalau kita mau Testosteronnya Artinya seperti ini Tadi Tadi itu kita rangkum Bagaimana Terus kemudian Laki-laki itu Bahagia Kalau kemudian Tadi Memberikan sesuatu Kepada orang Agresif banget Ya Sehingga Berburu Mendapatkan hasil buruan Membagikan kepada Perempuan-perempuan Dikelompokkan itu Menjadi sebuah Kebahagiaan Ya Itu adalah Didrive di otak kita Seperti itu Laki-laki Mencari nafkah Emang kenapa Emang perempuan Tidak boleh cari nafkah Ya kan Itu dulu Ya kan Seperti itu Sampai kira-kira 60 tahun yang lalu Perempuan Tidak usah sekolah Tinggi-tinggi Tidak usah dapur Ya Seperti itu Itu adalah Dan pada saat Kemudian Otak kita ini plastis Otak kita ini plastis Bisa berubah Meskipun Plastisitasnya itu Rinsenya itu Sangat Sangat terbatas Artinya Pernah lihat orang jahat Terus dinasihati Jadi baik Tidak pernah Tidak ada Orang jahat Terus dinasihati Kamu itu Tidak pernah Orang yang pelit Sudah dikasih Tetap pelit kok Pelit ya Tidak bisa Orang pelit Terus jadi Generous Gitu ya Generous Tidak bisa Seperti Pak Deni ini Dia apa-apa ini Tidak bisa pelit Dari sononya Bukan karena Pengalamannya Dari sononya Bukan Orang beragama Apapun Kalau pelit Ya pelit Tetap baik Tidak ada Orang jahat itu Kalau ketemu agama Makin jadi jahatnya Benar itu Kalau orang itu Kemudian dia itu Punya hasrat Membunuh tinggi Masuk agama Punya saluran Membunuh Membunuh Dan masuk surga Wah bahaya banget Yang gini Dia meneriakkan Kata-kata Tuhannya Yang disucikan Dengan memukul Orang dengan sadis Masuk surga Dipuji-puji Oleh orang Orang-orang Orang sekitarnya Wah ini Pedang Tuhan Wah keren kan Menemukan salurannya Ya itu Itu bahaya banget Yang seperti itu Orang jahat Ketemu agama Makin jahat Orang baik Meskipun Tidak beragama Tetap baik Bukan karena agamanya Kira-kira begitu Nah sekarang Testosteron itu Bagi kebahagiaan Kita itu gimana Laki-laki Lebih mudah Bahagia pada saat Dia Mencapai Usia 40 tahun Ke atas Ya Kenapa Laki-laki itu Lebih gampang Bahagia Ketika dia Mencapai Usia Rata-rata Sekarang ini 40 tahun Ke atas Dia bisa bahagia Umur 40 Ya Sebelumnya Sebelum itu Kemerungsung Banget Apa Saya ini Mau jadi Apa Galau Banget Dan ini ABG Banget Dan itu Siklus itu Terulang Kenapa Seperti itu Seperti itu Sehingga Laki-laki Laki-laki Perempuan Kita ini Pada umur Belasan Akhir Dan 20-an Awal Dorongan Untuk Punya Anak Itu Tinggi Banget Kita itu Kepingin Cepat Nikah Wah Ya Itu Dorongannya Dan kemudian Pada saat Umur 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 40-an Laki-laki Yang tadinya Tidak Terlalu Perhatian Kepada Anaknya Dia itu Pengen Memberikan Perhatian Kepada Bayi Jadi Dia itu Ngompor Ngompor Lagi Anaknya Udah Cepet Siklus Terjadi Sudah Kita Yang Umur 20-an Awal Dia Kemurungsung Kepingin Punya Keturunan Dikompor Sama Orang Tuanya Jadi Sudahlah Kamu Nunggu Apa Yang Kamu Cari Sudah Cepat Nikah Nikah Begitu Kesulitan Ngompor Ngompor Di 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 Kita Sekarang Kesulitan Di 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 Dan Ada Fenomena Lagi Yang Selalu Berulang Pada Saat Seperti Itu Yang Namanya Kebutuhan Kebutuhan Rumah Tangga Yang Konkret Itu Tidak 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 Perhatian Yang Penting Cinta Oh Itu Umur Belasan Makan Cinta Tapi Orang Tuanya Sudahlah Kamu Pakai Itu Sudah Manteng Tidak Mau Saya Cinta Sama Yang Ini Habis Itu Menikah Tua Berasana Tua 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 Berdasarkan Pengalamannya Dia Mencarikan Pasangan Anaknya Yang Mapan Anaknya Kayak Tadi Itu Mau Jadi Selalu Ada Gap Antara Orang Orang Umur Lima Puluhan Dengan Orang Umur Dua Puluhan Tidak Bakal Ketemu Makanya Setelah Fase Itu Dilewati Yang Terjadi Adalah Seperti Yang Di Eropa Di Eropa Masalah Ini Sudah Tidak Ada Atau Dikatakan Minim Sekali Kenapa Mereka Menikah Pada Usia Empat Puluhan Matang Sudah Tidak Ada Lagi Cinta Cinta Anak Kalau Masa Kita Di Amerika Sama Masalah Seperti Kita Pernikahan Usia Muda Habis Itu Kemudian Yang Perempuan Jadi Single Parent Faktor Faktor Seperti Ini Kalau Dicelangan Secara Neuroscience Simple Banget Tapi Alia Alia Apa Filsafat Dan Sosial Ini Adalah Gombal Sangat Filsafat Tidak Usah Ngomong Di TV Bikin Kita Pusing Tidak Filsafat Ini Adalah Manifestasi Dari WS Empu Padahal Ini Neuroscience Ini Gini Sebenarnya Sebenarnya Evolusioner Kita Seperti Ini Jadi Pada Saat Evolusioner Itu Pada Saat Usia Usia Begini Gen Kita Mendreve Otak Kita Pada Usia Gini Cepet Punya Tapi Sekarang Dia Udah Insaf Tidak Apa Memang Begitu Filsafat Itu Yang Membuat Dunia Rame Ini Filsafat Rame Banget Misalkan Kita Itu Kenapa Orang Itu Merasa Dirinya Ada Kemudian Mengenai Eksistensi Diri Orang Filsafat Itu Bulet Ngomongnya Mengenai Eksistensi Eksistensi Manusia Itu Di Dalam Manusia Atau Di Luar Manusia Anda Semua Itu Bulet Itu Banyak Contohnya Kalau Kita Main Game Kita Ada Disitu GJ Banget Ya Filsafinia Makanya Stephen Hawking Bukunya Yang Terakhir The Grand Design Meskipun Lebih Sederhana Dari Sebelumnya The Brief History Of Time Lebih Sederhana Lebih Sederhana Tapi Itu Scientis Banget Yang The Brief History Of Time Itu Dari Awal Sampai Hampir Hampir Akhir Itu Bagus Banget Yang Terakhir Yang Bikin Saya Buanting Waktu Itu Alinia Terakhir Ini Apa Terakhir Kalau Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Teori Terjadinya Alam Semesta Ini Dan Itu Sebentar Lagi Kita Tahu Kita Akan Tahu Apa Maunya Tuhan Tuhan Disebut Sebut Ini Apa Ini Jengkelin Banget Ngomong Tuhan Tadi Baik Tidak Usah Ngomong Tuhan Ngomong Tuhan Lagi Tapi Ini Buku Yang Terakhir Keren Banget Pada Alinia Pertama Kita Buka Filsafat Sudah Mati Ini Keren Nietzsche Membunuh Tuhan Stephen Hawking Membunuh Filsafat Kenapa Puber Puber Kedua Terjadi Pada Saat Kita Usia 12 Tahun 12 Tahun 13 Tahun 9 Puber 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 Pertama Kita Terjadi Pada Saat Kita Masih Kanak Anak Pada Saat Kita Bisa Berorientasi Seksual Pada Saat Anak Anak Pada Masa Bayi Itu Puber Puber Kedua Yang Terjadi Fenomena Usia Paruhan Lagi-lagi Melihat Hubungan Itu Otak Laki-laki Melihat Hubungan Itu Tidak Melulu Pada Istilahnya Kamu Cantik Kamu Secara Fisik Apa Namanya Visual Seperti 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 Itu Yang Terjadi Pada Saat Laki-laki Memasuki Testosteronnya Turun Pada Saat Umur 40-an Itu Dia Akan Mengalami Banyak Hal Mengalami Banyak Hal Satu Dia Itu Less Agresif Less Agresif Yang Tadi Diperlukan Sebagai Seorang Pemburu Dia Less Agresif Dia Tidak Laki Berburu Kelihatannya Kelihatannya Jadi Kalau Ada Orang 45 Atau 50 Yang Tadinya Belakraan Tidak Kemana Mana Gem Tiap Hari Mendadak Jadi Laki-laki Bapak Rumahan Itu Bukan Insaf Testosteronnya Turun Iya Sini Saya Tempeli Testosteron Dugem Lagi Kamu Seperti Hasrat Seksual Yang Turun Terus Kemudian Dia Menyalurkan Energinya Ke Hal-hal Yang Lain Ngaji Itu Bukan Insaf Testosteron Aja Turun Energinya Disalurkan Ke Yang Lain Lain Terus Kemudian Dia Yang Tadinya Dia Dugem Terus Tiap Malam Di Mesjid Itu Cuma Sama Dengan Orientasi Seksual Tadi Dia Lebih Nyaman Dengan Itu Karena Memang Dia Sudah Tidak 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 Seneng Lagi Dengan Yang Seperti Itu Ya 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 Puisi Itu Ya Kalau Kita Melihat Jalur Dan Rumi Itu Setiap Kali Dia Mau Nulis Puisi Dia Minum Nabit Ya Dia Mabuk Sungguhan Itu Yang Namanya Apa Namanya Jalur Dan Rumi Tapi Dia Tidak Minum Hamer Tapi Minum Minum Nabit Karena Nabit Itu Tidak Termasuk Haram Waktu Itu Ya Karena Tidak Disebut Sebut Dalam Al-Quran Konon Katanya Seperti Itu Bahkan Ada Buku Ada 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 Catatan Yang Saya Lupa Yang Nulis Apa Arisala Al-Ihtisano Al-Nabit Catatan Mengenai Keutamaan Minum Nabit Keren Juga Disitu Diceritakan Yang Namanya Mati Ya Sudah Itu Nanti Kita Minum Nabit Habis Ini Sekarang Kita Mengatakan Seperti Pada Saat Laki-laki Apa Yang Terjadi Pada Saat Laki-laki Itu Karena Turunnya Testosteron Itu Adalah Kembalinya Laki-laki Kefitrahnya Menjadi Perempuan Jadi Laki-laki Yang Kecewek-cewekan Jangan Dikatakan Tidak Normal Itu Adalah Laki-laki Yang Kepingin Kembali Kefitrahnya Kefitrahnya Karena Fitrah kita Adalah Perempuan Fitrah kita Adalah Perempuan Jadi Laki-laki Yang Kecewek-cewekan Itu Adalah Laki-laki Yang Kembali Kepingin Kembali Kefitrahnya Kok Dibilang Tidak Normal Gimana Yang Bener Aja Nah Ini Kira-kira Seperti Ini yang sebut Testorsen Replacement Therapy Saya Saya Tampai Recipe For Success Kunci Sukses Ini Ini memang Ini Saya bilang Begini Kemarin Diteriakin Orang Oh Bisa Ini Ini Adalah Apa Namanya Preambul Preambul Apa Kuliah Pada Mahasiswa Neuro Genetika Semester Satu Testosterone Replacement Therapy Recipe For Success Ya Ya Kita Sekalang Selama Ini Kita Malah Tahu Yang Namanya Testosterone Replacement Therapy Kita Tidak Tahu Kita Melakukan Itu Tanpa Tanya Banyak Apa Yang Namanya Testosterone Replacement Therapy Ya Restorasi Testosterone Untuk Meningkatkan Kembali Fisiologi Kita Dalam Keadaan Sehat Tidak 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 Peduli Kita Ini Laki-Laki Atau Perempuan Testosterone Harus Dijaga Testosterone Replacement Therapy Bukan Ideal 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 Tentang Tentang Laki-Laki Atau Tentang Perempuan Itu Bergeser Kalau kita Melihat Abad Pertengahan Perempuan yang Seksi Itu adalah Yang Gendut Seksi Jadi kalau Kita Melihat Abad-abad Renaisan Awal Itu Lukisan Lukisan Tentang Perempuan Telanjang Gendut Bukan Gendut Gendut Dunia Fashion Tahun Belasan 19 19 11 Sampai 19 20 Itu Yang Dipakai Sebagai Apa Namanya Model Itu Betul-betul Kapstok Berjalan Perempuannya Kurus Seperti Tinggal Tulang Jalan Dan Itu Dibilang Perempuan Yang Seksi Jadi Anggapan Kita Mengenai Seksi Itu Apa Belum Tentu Itu Sehat Dan Orang Perempuan Yang Melihat Laki-laki Yang Maskulin Seperti Apa Belum Tentu Itu Sehat Apakah Ini Sehat Ya Tapi Anggapan-anggapan Yang namanya Kita Melihat Bahwa Yang namanya Laki-laki Maskulin Itu Adalah Otot Yang Kenceng Macam Adiraya Atau Setidaknya Seperti Apa Produk Yang Elemen Elemen Itu Laki-laki Elemen Apakah Itu Yang Dinamakan Sehat Terus Apakah Laki-laki Yang Sehat Itu Laki-laki Yang Tinggi Enggak Ya Yang efektif Itu Tinggi Badan Itu Yang Seperti Apa Tinggi Badan Manusia Efektif Dan Efisien Yang Segini Gini Ini Ya Dengan Struktur Dan Anatomi Otot Dan Tulang Kita Itu Pada Saat Tinggi Manusia Itu Tiga Tiga Dua Koma Tujuh Meter Dia Tidak Bisa Bergerak Ya Tinggi Tubuh Manusia Kalau Dia Naik Dua Kali Lipat Kalau Dia Naik Dua Kali Lipat Berat Badannya Meningkat Delapan Kali Lipat Jadi Kalau Ada Orang Sekarang Kalau Orang Dengan Tinggi Seratus Seratus Lima Puluh Rata Berat Badannya Itu Lima Puluh Kilogram Kalau Tinggi Manusia Itu Tiga Meter Berarti Lima Puluh Dikari Delapan Empat Ratus Empat Ratus Kilogram Tidak Akan Bisa Bergerak Ya Jadi Kalau Ada Orang Dengan Tinggi Katakanlah 6 Meter Berarti Berat Badannya Adalah 3,2 Ton Mustahil Dia bisa Bergerak Ya Mustahil Dia bisa Bergerak Ya Jangan Percaya Ada orang Tingginya 6 Meter Ya Perempuan Yang Pernah Tercatat Tertinggi Itu Zanzelin 2,57 Meter Dan Itu Pun Dia Tidak Bisa Berjalan Tegak Dia harus Bungku Ototnya Tidak Bisa Menyangga Berat Badannya Ya Pemain Basket NBA Makin Tinggi Dia Untuk Dia bisa Bergelak Linca Dia makin Cungkring Ya Jangan Jangan Diharapkan Ada orang Setinggi Siapa Yaoming Tapi Badannya Sekekar Kobe Brian Tidak Bisa Ya Dan Yaoming Pun Pada Usia 30 Tahun Dia Terpasa Pensiun Karena Tulangnya Kropos Tidak Bisa Menahan Berat Badannya Ya Efektif Yang Efektif Yang Segini Gini Kalau Kita Bayangan Kita Yang Ideal Itu Tidak Bisa Orang Yang Ideal Coba Kalau Kita Melihat Tentara 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 Sungguhan Yang Efektif Tidak Mungkin Kayak Rambu Rambu Itu Jadi Binaragawan Gini Suruh Lari Dia Tidak Bisa Dia Tidak Yang Linca Kurus Kurus Coba Karateka Juara Kecil Kecil Badannya Pemain Kecil Kecil Badannya Ini Mengatakan Nilai Yang Kita Anggap Ideal Itu Secara Biologis Tidak Ideal Yang Seperti Ini Ini Tidak Ideal Seperti Ini Orang Kalau Menurut Ukuran Ukuran Cewek Sekarang Ini Maco Tapi Tidak Sehat Ini Yang Namanya Disebut Gumpalan Testosteron Ini Mereka Mengkonsum Testosteron Semua Untuk Membuat Masa Ototnya Meningkat Tapi Begitu Masa Ototnya Meningkat Tulangnya Tidak Kuat Untuk Menahan Berat Badannya Ini Adalah Screening Forum Kenapa Apa Kejalanya Orang Dengan Testosteron Yang Turun Ini Satu TAT Syndrome Tired All The Time Pagi-pagi Bangun Masih Capek Bangun Tetap Capek Habis Tidur Bangun Masih Capek Ini Tired All Of The Time Mulai Pagi Sampai Hampir Pagi Capek Gak Ngampang Ngampang Juga Capek Ini Adalah Tanda Tanda Awal Dari Testosteron Level Yang Turun Fatih Kelelahan Habis Ini Capek Kenapa Maklum Sudah Tua Sudah Tau Terus Kalau Ada Orang Masih Terus Kemudian Masih Seker Kemudian Testosteron Levelnya Oke Lah US Tart Syndrome Lebih berat Daripada Tart Syndrome Dia Sudah Capek Iritable Gampang Tersinggung Mudah Marah Semuanya Tidak Ada Pingin Mati Bukan Bikin Ketemu Tuhannya Ini Testosteron Turun Ya Ya itu US Taito US 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 Syndrome Of Itu Tati Syndrome Ini Lebih Berat Lagi Love Os Maskel Mas Jadi Kalau Saya Melihat Dulunya Six Packs Terus Kemudian Six Pack Nggak Ada Jadi One Pack Itu Nggak Apa Apalah Gitu Ya One Pack Gendut Tapi Itu Yang Sehat Untuk Laki Usia 40 Tahun Ya Betul Betul Ya Postur Tubuh Pak Denny Ini adalah Postur Tubuh Yang Ideal Untuk Usianya Sehat Sehat Kalau Ada Cewek Yang Bilang Tidak Sehat Jangan Melihat Tubuhnya Lihat Yang Lain Ya Fat Gain Makan Dikit Jadi Lemak Makan Dikit Aja Jadi Lemak Makan Sedikit Jadi Lemak Makan Dikit Jadi Lemak Makan Kalau Kita Dulu Waktu Umur Umur Tujuh Belasan Umur Dua Puluhan Kita 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 Melihat Kita Makan Empat Piring Itu Tidak Apa Kurus Kurus Saja Ya Kurus Kurus Saja Makan Empat Piring Tiga Piring Kurus Kurus Saja Tapi Kenapa Pada Saat Kita Ini Sudah Memasuki Usia Tiga Puluhan Makan Dua Piring Sudah Langsung Langsung Gendut Kenapa Itu tadi Fat Gain Kita Setiap Kali Kita Makan Jadi Jadi Lemak Jadi Lemak Makan Dikit Jadi Lemak Segala Sesuatu Jadi Lemak Yang Kita Makan Semuanya Jadi Lemak Jadi Ini Adalah Fenomena Yang Biasa Pada Saat Testosterone Level Turun Kenapa Aldosterone Kita Turun Juga Sama Makanya Ini Saya Menterjemahkan Buku Dari Jepang Bagus Sudah Ada Di Keramedia Kalau Mau Umur 40 Tahun Kita Tidak Perlu Makan Poor Recovery Kalau Kita Sakit Sulit Kita Sembunya Pain Inflamation Dikit Dikit Sakit Loro Boyok Sakit Binggang Dikit Dikit Masuk Angin Inflamasi Makanya Sebenarnya Cewek-cewek Kalau cari Orang-orang Tua Maunya Tidak Banyak Paling Maunya Kerokan Iya Pak Itu Jangan Kalau Cowok-cowok Yang Muda Maunya Banyak Kalau Yang Tua-tua Paling Kerokan Kalau Tete-tete Papa Kita Sopeng Belikan Minyak Angin Kalau Beli Parfum Susah Irritable Mudah Tersinggung Orang Yang Testosteronnya Turun Mudah Tersinggung Dulu Orang Ini Tersinggung Depresi Depresi Itu Kenapa Orang Yang Testosteronnya Turun Mudah Depresi Dia Sulit Melupakan Sesuatu Yang Menyakitkan Sulit Melupakan Sesuatu Yang Menyakitkan Diinget Tinget Saya Tahu Ada Kakek Saya Itu Juga Gitu Ada Orang Yang Datang Datang Minta Sumbangan Minta Bantuan Kakek Saya Bilang Gini Kamu Kemarin Waktu Lebaran Tidak Minta Maaf Sama Aku Kok Inget Jadi Dia Ingat Yang Begitu Begitu Yang Harusnya Lupakan Apa Yang Seperti Itu Membuat Kita Apa Namanya Sulit Untuk Bahagia Decrease Memory Tapi Hal-hal Yang Penting Kita Lupakan Sudah Makan Belum Lupa Kita Naruk Kunci Dimana Lupa Tapi Kalau Ada Orang Yang Minta Maaf Itu Diinget Dia Nah Ini Loss of Libido Loss of Libido Nah Tanda-tandanya Adalah Libido Loss of Libido Tidak Tidak Mendadak Turun Ada Yang Namanya Loss Reciprocal Loss of Libido Dia Loss Libidonya Itu Mele-mele Kalau Yang sama Yang di rumah Loss Libidonya Kalau Yang di luar Tidak Ini Artinya Testosteronnya Mulai Turun Kalau Yang di rumah Kok Tidak Bisa Lihat Sudah Gini Ini Lati Ini Testosteron Levelnya Turun Itu Loss Levelnya Turun Ini Bukan Karena Ini Yang Dikatakan Tadi Yang Katanya Tadi Apa Buber Kedua Ini Resiprocal Loss Of Libido Tebang Pilih Tebang Pilih Ini 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 Keadaan Yang Keadaan Yang Yang Namanya Yang 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 Memang Terjadi Ini Ini Tanda Tanda Dari Tanda Erectile Dysfunction Ya Ereksinya Itu Ereksinya Itu Ada Jadi Terus Kemudian Ereksinya Itu Tidak Tidak Seperti Biasanya Perlu Perlakuan Khusus Untuk Menjaga Tetap Ereksi Itu Loh Loh ya Ini Adalah Yang Namanya Istilahnya Siklus Yang Yang Umum Terjadi Kalau Testosterone Level Kita Turun Jadi Saya Mengadakan Yang Adam Questionnaire Questionnaire Untuk Kaum Adam Untuk Bani Adam Apakah Do you have Lack of Energy Kalau Ini Kalau Ini adalah Tanda-tanda Testosterone Levelnya Turun Endurance Ya Do you have Lost Hate Kalau Tinggi Badan Kita Turun Itu Tanda-tanda Testosterone Level Kita Turun Tinggi Tinggi Badan Iya Tinggi Kita Turun Ya Coba Apakah Kita Itu Kehilangan Apa Namanya Menikmati Hidup Ini Kemarin Saya Itu Datang Misalkan Ke Cafe Mendengarkan Musik Itu kok Nyaman Dulu Sekarang Datar-datar Aja Hati-hati Mendadak Sedih Sedih Atau Gak jelas GJ Galau Itu Adalah Tanda-tanda Testosterone Levelnya Turun Ereksi Kekuatan Ereksinya Terus Kemudian Berkurang Terus Kemudian Ini Tadi Ya Apakah Selama Aktifitas Seksual Kita Kesulitan Menjaga Kualitas Ereksi Terus Apakah Kita Ngentuk Setelah Makan Malam After Dinner Falling Sleep Habis Dinner Langsung Tidur Biasanya Yang Laki-laki Sakit Mah Mah Jangan tidur Dulu Sakit Mah Jangan tidur Dulu Sakit Mah Tapi Kalau Sudah Habis Dinner Tidur Nah Ini Ya Itu Kemudian Performa Kerja Itu Juga Diri Tiri Ini Adalah Tanda-tanda Dari Dicoba Perhatikan Tahun 80 I'll be Back Sekarang Oh My Back Bukan Dia Ini Betul Waktu itu Dia Mengkonsumsi Steroid Dengan Jumlah Yang Tinggi Yang Meningkatkan Testosteron Steroid Itu Menambah Masa Otot Dengan Meningkatkan Hormon Testosteron Kita Membuat Testosteron Menjadi Di Hidrotestosteron Ya Kita Kira Kira Ini 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 Nyata Dan Dia Menulis Dalam Catatan Harianya Mengenai Yang Dialaminya Sekarang Dia Tinggi Badannya Berkurang 7 Senti Ya Karena Masa Ototnya Dia Kemudian Masa Ototnya Berkurang Kekuatan Ototnya Berkurang Tapi Masa Masa Yang Lain Dia Tetap Dia Seperti Itu Dan Dia Akan Mempunyai Keluhan Yang Berat Dilututnya Dan Dipinggang Di Punggung Nah Yang Paling Penting Adalah Untuk Mengatasi Ini Ya Itu Tadi Itu Adalah Jelas Kalau Kita Melihat Kita Kembali Yang Kesini Coba Ini Betul Kualitas Hidup Kita Turun Jelas Apa Gimana Kualitas Hidup Yang Seperti Ini Kualitas Hidup Kita Turun Bahkan Yang Namanya Performa Kerja Kita Jelas Turun Akhir Akhir Ini Jelas Ini Nah Kalau Sudah Seperti Ini Wajar Kan Kalau Ada Orang Umur 70 Tahun Udah Mati Aja Udah Mati Aja Tapi Kalau Orang Yang Religius Ketemu Jalannya Saya Pengen Segera Menyatu Dengan Tuhan Dasmu Kalau Orang Religius Dia Menemukan Jalannya Agama Kita Menyediakan Sepagala Macam Yang Mekanisme Pemilihan Ego Ada Di Alam Agama Kita Rasionalisasi Ada Di Salah Pindah Ada Di Kita Salah Setan Yang kita Salah Kita Salah Pindah Kita Yang Melakukan Kesalahan Kamu Kok Bisa Saya Terpujuk Rayuan Setan Lah Setan Disalahin Kamu Yang Enak Jadi Agama Ini Menyediakan Kita Untuk Tetap Perasa Nyaman Mekanisme Pembelakan Ego Berlimpah Di Agama Kita Dan Keadaan Seperti Ini Kalau Kita Kemudian Sex Drive Menurun Kita Mengatakan Itu Orangnya Sudah Zuhud Tenang Kita Tidak Merasa Kualitas Sudup Kita Turun Jadi Lagi Sekarang Gini Oke Kenapa Testosteron Ini Ini Keadaan Ini Kita ketahui Belum lama Belum Lebih dari Sepuluh tahun Yang lalu Bahwa Testosteron Itu Mendrive Ini Semua Belum Jadi Jadi Kalau Ada Dokter Yang Tidak Tidak Tau Pasti Jangan Heran Kalau Ada Dokter Murah Itu Orang Dia Belajarnya Tahun 60 Ini Ilmu Ini Baru Kita Ketahui 8 Tahun Yang Lalu Bahwa Testosteron Mendrive Mendrive Ini Semua Awalnya Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul Ayat Ayat Ini Dimulai Pada saat Kira-kira 25 Tahun Yang Lalu Ditemukan Berbagai Macam Obat Untuk Kepikunan Antipikun Anti Alzheimer Banyak Ada Kira-kira Ada Delapan Sampai Sekarang Yang Kita Pakai Macam-macam Dan Dipakai Secara Rutin Oleh Dokter Dokter Saraf Memberikan Pasien-pasien Alzheimer Demensia Diberikan Nah Kemudian Ada Efek Sampingnya Tapi Efek Sampingnya Tidak Dikeluhkan Oleh Pasien Yang Mengeluh Keluarganya Dok Bapak Sekarang Gendit Lagi Gendit Gimana Gangguin Pembantu Sebelah Dia Terus Nyemir Rambutnya Lagi Dok Itu Banyak Dan Banyak Ya Dia Gairah Hidupnya Ada Lagi Yang Tadi Dia Tidak Putih Tidak Apa Sekarang Dia Kepingin Kelihatan Rapi Lagi Kumis Dipotong Disisir Dia Kelimis Lagi Dia Terus Bajunya Dia Ganti Sehari Dua Kali Lagi Kalau Sudah Tua Bahkan Tiga Hari Tidak Ganti Tidak Bau Badan Dia Tidak Terlalu Pusing Lagi Tapi Dia Genit Lagi Pake Parfum Lagi Gairah Hidupnya Ada Lagi Itu Terjadi 15 Tahun Yang Lalu Ini Kenapa Ini Mesti Ada Sebabnya Kemudian Secara Random Terus Kita Lihat Terjadi Semua Pasien Seluruh Dunia Mengalami Hal Yang Seragam Apa Masalah Terus Kemudian Kalau Gitu Kita Cek Aja Darah Diperiksa Hormon Ada Satu Hal Obat Obatan Ini Mengembalikan Testosterone Level Kembali Ke Rins Yang Pada Saat Dia Masih Muda Alzheimer Ini Berarti Ini Masalah Hormon Yang Gini Masalah Testosterone Aja Terus Kemudian Mulai Dimulai Hormonal Replacement Therapy Testosterone Replacement Therapy Awalnya Awalnya Diberikan Secara Serampangan Saja Tapi Betul Betul Ada Yang Umur 75 Tahun Dengan Replacement Therapy Alzheimer Pikunnya Hilang Dan Dia Aktif Lagi Melakukan Kegiatan Kegiatan Seksualnya Setelah 25 Tahun Absen Ya Ha Kemudian Ya Dia seneng Aja Dia bergaul Lagi Ketetangganya Yang tadinya Mengurung Diri Dia Tidak Kepingin Mati Lagi Itu Itu Adalah Perjalanan Kenapa Akhirnya Seperti itu Perjalanannya Panjang Tapi Akhirnya Sekarang Kita harus Tahu Harus Faham Kapan Kita Memberikan Testosteron Ini Dan Kalau Kita Melakukan Terapi Replacement Testosteron Itu Apa Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Penting Adalah Initial Labor Jadi Laboratorium Yang Diperiksa Harus Banyak Ini Kalau Kita Meriksa Ini Total Kira Kita Butuh Uang 12 Juta Di Indonesia Ini Setelah Kita Melakukan Pemeriksaan Ini Kita Bisa Memutuskan Kita Memberikan Seberapa Banyak Dosisnya Karena Yang Kita Perlukan Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Harus Bukan Itu Maksudnya Seperti Ini Bukan Seperti Itu Dia Bentuk Tubuhnya Tetap Seperti Itu Dia Tidak Tidak Akan Menjadi Lebih Muda Secara Biologis Kita Tidak Tidak Sedang Menarik Jaringannya Kepada Rejuvenile Menjadi Juvenile Menjadi Remaja Tidak Tetapi Ini Tadi Kualitas Hidupnya Tadi Nyerinya Harus Tidak Ada Back pain Tidak Ada Merasa Fatigue Juga Enggak Tired Of The time Juga Enggak Libidunya Juga Baik Baik Saja Karena Yang terjadi Pada Perempuan Dan Laki Laki Ini Paradok Misalkan Perempuan Perempuan Itu Usia Suburnya Sangat Terbatas Kira-kira Antara 12 Tahun Sampai 40 Tahun Usia Suburnya Tapi Perempuan Bisa Melakukan Aktivitas Seksual Seumur Hidupnya Aktivitas Seksual Umur 5 Tahun Pun Perempuan Itu Umur 5 Tahun Bisa Menikmati Kenikmatan Seksual Intercourse 5 Tahun Organ reproduksinya Kan Belum Sehat Urusan Lain Menikmati Sama Sehat Dia Bisa Orgasme Ya Bagaimana Kalau Dijaga Dia Bisa Orgasme Tapi Tidak Usah Punya Anak Ayo Organ Reproduksinya Kan Dijaga Tidak Punya Anak Jadi Perempuan Itu Usia Suburnya Terbatas Pendek Tapi Kemampuan Aktifitas Seksualnya Selama Seumur Hidupnya Laki-laki Kebalikannya Dia Subur Seumur Hidupnya Tapi Aktifitas Seksualnya Terbatas Laki-laki Laki-laki Seumur Hidupnya Dia Subur Seumur Hidupnya Dia Subur Kalau Dia Punya Anak Biologis Gampang Ambil Spermanya Bisa Jadi Itu Berbeda Karena Hormon Testosterone Jadi Kalau Kita Bisa Memjadat Total Testosterone Level Itu Pada Level Yang Perlu Seumur Hidupnya Laki-laki Itu Akan Bisa Melakukan Aktifitas Seksual Dan Itu Betul-betul Membuat Kualitas Hidup Bagus Ya Bagaimana Kualitas Kita Hidup Mau Bagus Kalau Kita Itu Lelah Selama Mulai Pagi Sampai Pagi Lagi Nyeri Olahraga Akan Memperburuk Keadaan Olahraga Akan Memperburuk Keadaan Tidak Akan Memperburuk Keadaan Olahraga Pada Orang Yang Mengalami Decreasing Of Testosterone Level Akan Memperburuk Keadaan Futsal Tidak Dianjurkan Pada Orang Berusia 35 Tahun Keatas Olahraga Setelah Kita Umur 35 Tahun Lagi-lagi Lagi-lagi Perempuan Olahraga Olahraga Non-kompetisi Lari Pagi Naik Sepeda Naik Sepeda pun Tidak usah ada supporternya Kalau Lari Naik Sepeda Naik Sepeda Muter Terus Sama Anak Buah Terus Kemudian Ada Anak Buah Cewek Ayo pak Terus Pak Mati Beneran Masalahnya Kalau kita Olahraga Non-kompetisi Pada Saat Kita Capek Kita Berhenti Tapi Pada Saat Futsal Apalagi Ada Mbak Mati Di tengah Jauh Kenapa Membakar Lemak Tapi Mati Gimana Ini pertanyaan Yang Cerdas Baru Kali Ini Ada Pertanyaan Seperti Ini Di Indonesia Terwakili Kalau Datang Ke Rumah Sakit Mau Periksa Yang Semacam Ini Rumah Sakit Itu Ada Nero Science Center Nero Science Center Kalau Tidak Mereka Bingung Apa Itu Prodi Total Total Testosterone Itu Harus Kita Kirim Paling Dekat Ke Jepang Estradiol Itu Paling Dekat Kita Mesti Ke Singapura Estradiol Ya Ya Paling Dekat Apalagi Di sini Banyak Yang Tidak Bisa Kenapa Karena Tidak Menguntungkan Selama Ini Tidak Ada Orang Periksa Kalau Mereka Beli Reagen Ada Yang Periksa Ruki Ya Tapi Di Tempat Tempat Yang Apa Namanya Ya Seperti Ada Rumah Sakit Yang Ada Nero Science Center Ya Rumah Sakit Yang Ada Nero Science Center Di Dua Rumah Sakit Mayapada Dan Satu Rumah Sakit Sahit Sahir Man Hospital Ya Ini Kita akan Meriksa Ini Kita akan Melihat Questionernya Banyak Penelitiannya Banyak Karena Tujuannya Bukan Untuk Sekedar Untuk Sekedar Menaikkan Testosterone Targetnya Adalah Increasing Quality Of Ya Kira 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 Ya Ini Ini Yang Kita Lihat Semuanya Ya Semuanya Kita Lihat Kita Lihat Terus Kemudian Nah Terus Kemudian Dianalisa Secara Ya Komprehensif Nah Ini Ukurannya Ukurannya Total Testosterone Itu Adalah 300 Sampai 1000 Nanogram Per Desiliter Free Testosterone Ini Seperti Ini Tapi Sekali Lagi Kita Tidak Mengobati Angka Ya Karena Setiap Orang Itu Unik Ya Yang Kita Lihat Adalah Satu Kita Samakan Antara Simptom Antara Keadaan Klinis Dengan Yang Seperti Ini Ya Jadi Kita Tidak Tergantung Dengan Angka Ini Meskipun Angka Ini Masih Dalam Batas Ini Tapi Kalau Tanda-tanda Klinis Sudah Jelas Kita Memberikan Memberikan Terapi Replacement Dengan Pengawasan Yang Ketat Karena Testosterone Yang Terlalu Tinggi Memberikan Resiko Serangan Jantung Empat Kali Lipat Ya Mengapa Kita Harus Melihat Ini Apa Kok Ini Tiroid Diperiksa Macem-macem Ini Masalah Ini Urusannya Sama Jantung Sama Ginjal Sama Bukan Sama Otak Tubuh Kita Ini Adalah Organisasi Yang Semua Harus Diperhatikan Supaya Quality of Life Bagus Ini Kalau Kita Masalah Testosterone Replacement Therapy Itu Menjaga Menjaga Kualitas Kualitas Hidup Ya Legal Legal Ya Ya Halal Tidak Menganjung Minak Babi Ya Oh Sari Sari Ya Nah Ini Kalau Kita Melihat Estrogen Juga Kita Lihat Ya Gold Standarnya Seperti Apa Ini Ini Ketat Ketat Kita Memberikan Ini Tidak Serampangan Seperti Dulu Ya Tidak Serampangan Sering Ya Seringkali Yang namanya Testosterone Apa Testosterone Level Itu Pada Saat Pagi Itu Tidak Sama Selama 24 Jam Jadi Kita Mengambilnya Itu Adalah Saat Pagi 2 Jam Minimal Atau Maksimal 2 Jam Bangun Tidur Diambil Darahnya Ya Ini adalah Yang itu Ya Karena Tujuannya Itu adalah Mempertahankan Level Dari Bahan Obat Jadi Kita Harus Memakainya On Schedule Ya Tidak Bisa Sekarang Pakai Pagi Besok Pakai Siang Harus Disiplin Ya Disiplin Itu Tanda Tanda Orang Yang Kualitas Hidupnya Tinggi Ya Kalau Orang Yang Sudah Mulai Kualitas Hidup Turun Ini Tidak Disiplin Dia Biasanya Pagi Pagi Nulis Puisi Ini Males Lagi Ya 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 Seperti Itu Ya Nah Sekarang Ya Sekarang Apa Namanya Kalau Kita Itu Harus Melakukan Secara Rutin Dan Mendapatkan Apa Namanya Mendapatkan 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 Apa Namanya Mendapatkan Kualitas Dari Kualitas Dari Hormon Testosterone Level Yang Lang Selalu Tetap Itu Harusnya Kita Transdermal Yang Pets Itu Yang Apa Yang Ditempel Di Mana Ditempelkan Di Di Pets Di Apa Ditempelkan Yang Kemudian Dirilis Pelan-pelan Itu Lebih Masuk Akal Ya Kalau Sudah Mempunyai Yang Seperti Tadi Tadi Itu Gejala Tadi Itu Jangan Merokok Pada Saat Di Kamar Tidur Karena Sewaktu Waktu Kita Bisa Tertidur Dan Jangan Lupa Pakai Tiama Kalau Tidak Kayak Gini Ini Sering Kejadian Terbakar Karena Rokok Terus Kemudian Dialani Telanjang Itu Seperti Itu Ini Di Hidrotestosterone Nah Nah Ini Ini Wah Sudahlah Pokoknya Ini Everything About Testosterone Jadi Dulu Ini Dikatakan Sebagai Hormon Yang Jahat Membuat Orang Agresif Macem Macem Tidak Kalau Kita Memberikan Pada Pada Dosis Yang Tepat Itu Kita Akan Mendapatkan Quality Of Life Yang Sangat Bagus Estradiol Ini Juga Gitu Estradiol Ini Kalau Kita Menjaga Pada Level Yang Bagus Kita Akan Mendapatkan Kualitas Hidup Yang Sangat Bagus Kalau Kekurangan Estradiol Kita Akan Mudah Dengan Sakit Yang Serius Estradiol Itu Kalau Kita Testosterone Level Turun Estradiol Naik Bisa Naik Sewaktu Waktu Dan Itu Yang Membuatkan Kita Sengsara Luteinizing Hormon Ini Hormon Kasih Sayang Lalu Kemudian Testosterone Turun Luteinizing Hormon Turun Itu Kita Jadi Apa Ya Ya Itu Bingung Bingung Pulsatif Gampang Banget Follicle Stimuling Hormon Nah Ini Kenapa Kemudian Laki-laki Menjadi Keibuan Setelah Umur Empat puluhan Dia Nimang Nimang Dulunya Dia bukan Bapak yang Baik Itu kan Nilai Yang kita Lihat Jadi Sebetulnya Masalah Masalah Hormon Saja Perempuan Sebaiknya Perempuan Makin tua Makin tough Laki-laki Makin tua Makin cengeng Gampang nangis Gampang nangis Estrogen Yang membuat Pada saat Estrogen Tinggi ABG-ABG Wah Lihat Sinetron Nangis Diceritain Sama temennya Temennya Nangis Itu cewek Banget Tapi Laki-laki Ada saat Usia 40 Dia gampang Tersentuh Lihat opera Nangis Itu Terusnya Turun Lihat opera Nangis Tersentuh Nangis Perempuan Tidak Kenapa Pada saat Estrogen Levelnya Perempuan Itu turun Perbandingan Relatif Antara Testosteron Jadi naik Sehingga Dia jadi Lebih Tatak Menghadapi Keadaan Yang sulit Perempuan Sudah Umur 40 Lebih Tahan Beda Dengan Laki-laki Laki-laki Begitu Ditinggal Mati Istrinya Wah Limbung Dia Limbung Dia Tidak Segampang Itu Karena Pada saat Itu Dia Sudah Tidak Gampang Lagi Cari Istri Laki-laki Yang Poligami Macem-macem Nanti Nanti Pada tua Kembali Istri Pertamanya Seperti itu Begitu Dia Dia itu Kehilangan Pasangannya itu Limbung Dia Sebaliknya Perempuan Kehilangan Laki-lakinya Makin seger Coba Coba Ibu-ibu Yang suaminya Meninggal Makin seger Bebas Ngurusin Suaminya Yang Makin Rewel Makin Cerewet Macem-macem Sudah Dulu Kamu Kepala Keluarga Sekarang Kamu Pipis Aku Yang Natur Makin Seger Ini Ini adalah Fenomena-fenomena Yang Yang Wajar Ini Karena Pemberian Testosteron Itu semua Konstelasi Hormon Semua Ini akan Berubah Hiperprolatinemi Berubah Semua Kortisol Juga Berubah Ini Stress Hormon Begitu Kortisol Rendah Ya Tidak Stress Lagi Kita Ini Semua Ini Yang Harus Diperhatikan Ya Hati-hati Progesteron Memberikan Plak Di Arteri Dan Membuat Wrinkle Pada Penis Penis Kita Jadi Bergerut Jadi Kalau Penis Kita Menjadi Mulus Hati-hati Berarti Memang Testosteron Kita Turun Laki-laki Makin Tua Makin Klinis Coba Lihat Aja Kenapa Testosteron Turun Yang Namanya Efek Dari Estrogen Relatif Lebih Tinggi Kulitnya Jadi Halus Jadi Laki-laki Umur 50-an Kulitnya Jauh Lebih Bening Ketimbang Pada Usia Armaja Jadi Laki-laki Ketimbang Lebih Handsome Sebaiknya Perempuan Begitu Estrogen Turun Kulitnya Kisut Jadi Ibaratnya Kalau Laki-laki Seperti Cengkeh Kalau Dikeringkan Makin Dijemur Harganya Makin Naik Kalau Perempuan Kayak Jeruk Dijemur Ya Kisut Jadi Yang namanya Akhirnya Kita melihat Maskulin Atau Tidak Laki-laki Atau Perempuan Itu Adalah Pada Pada Ide Kita Ini Ferrari Merah Maco Banget Jadi Gini Jadi Jadi Feminine Banget Padahal Sebelum Perang Dunia Kedua Warna Pink Itu Adalah Warna Maskulin Itu Pesawat-pesawat Tempurnya Inggris Waktu Perang Dunia Pertama Pink Semua Itu Lambang Maskulinitas Tapi Sekarang Kalau ada Cowok Bawa-bawa Biru Kamu Itu Banci Yang paling penting Adalah Testosteron Dan estrogen Rasio Itu yang Harus Jadi Gul Ini Teknis Gel Gel atau Krim Ini Masing-masing Punya Kelebihan Kalau Dulu Disuntikkan Sekarang Gel Krim Supaya Lebih Gampang Dioles Di daerah Yang Tidak Ada Rambutnya Seperti Ini Poplitea Ini Gini Di pelipatan Belakang Lutut Ini Ada Rambutnya Itu Yang Paling Gampang Diserap Sehingga Lebih Efektif Gel Krim Banyak Di Indonesia Sudah Ada Satu Yang Dipasarkan Disini Tapi Jangan Coba-coba Beli Sendiri Kalau Beli Harus Dengan Pengawasan Yang Ketat Supaya Tujuannya Adalah Quality of Life Bukan Sekedar Ereksi Kita Kuat Ya Ada Kalau Kira-kira Sendiri Mungkin Efeknya Kelihatan Gak 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 Kalau Itu Yang Terjadi Adalah Seperti Kira-kira Lima Tahun Yang Lalu Menggunakan Itu Mendadak Mati Kasihan Paling Gak Gak Paling Gak Mati Dengan Bahagia Bukan Mati Depresi Tapi Tujuannya Adalah Satu Mempertahankan Tujuan Orang Orang Itu Doktrinya Itu Adalah Gini Untuk Memaksimalkan Hidup Memaksimalkan Hidup Orang Itu Harus Panjang Umur Dan Sejahtera Maksimal Hidupnya Orang Itu Optimal Hidupnya Atau Maksimal Hidupnya Itu Ada Dua Cara Harus Panjang Umur Dan Sejahtera Jadi Tugasnya Dokter Satu Adalah Mempertahankan Selama Mungkin Tua Tetap Dia Tetap Hidup Kemudian Yang Kedua Selama Sisa Hidupnya Entah Satu Menit Entah Dua Menit Entah Dua Tahun Entah Dua Tahun Entah Satus Tahun Dia Tidak Boleh Menderita Ya Itu Adalah Itu Adalah Tugas Tugasnya Yang Namanya Kedokteran Itu Menjaga Healthy Atau Wealthy Seseorang Itu Seperti Itu Mati Mendadak Bisa Makanya Harus Dijaga Tadi Kan Pak Apa Indikatornya Kan Banyak Sekarang Begini Saya Tanya Pesawat Terbang Terbang Dengan Ketinggian Bahaya Bahaya Banget Tapi Untuk Menjaga Supaya Tidak Terjadi Kecelakaan Kokpit Itu Lihat Indikatornya Itu Puluhan Itu Tidak Boleh Ada Satu Yang Dilupakan Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Sehingga Yang Namanya Penerbangan Itu Adalah Transportasi Paling Aman Sekarang Secara Statistik Yang Mati Di Jalan Tunggu Lebih Serem Kenapa Itu Tadi Kalau Parameter Parameternya Ditaati Dengan Ketat Itu Tadi Efek Sampingnya Dijaga Saya Saya Memutuskan Untuk Tidak Naik Satu Maskapai Di Indonesia Karena Itu Terjadi Tahun 2006 Saya Mau Terbang Ke Surabaya Dari Jakarta Saya Nemu Baut Ada Baut Di Dekat Pintu Saya Ambil Mbak Tolong Bilang Pilotnya Oh Iya Masuk Terus Kemudian Dia balik Lagi Terus Dia sibuk Lagi Mbak Kan Berser Kan Kan Mbak Tadi Yang Masuk Ke Kopit Tadi Pilotnya Bilang Apa Baut Tadi Tidak 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 Baut Lepas Tidak 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 Saya Keluar Ini Maskapnya Tidak Bener Tidak Boleh Tidak Coba Tanya Pilotnya Aturan Penerbangan Sibil Kalau Ada Baut Yang Lepas Dia Harus Mengevakuasi Semua Penumpang Dan Ngecek Baut Ini Dari Pesawat Ini Bukan Semua Baut Itu Dihitung Semua Saya Bilang Itu Terus Saya Keluar Ada Empat Orang Yang Ikut Keluar Sampai Sekarang Saya Enggak Mau Naik Pesawat Itu Bahaya Banget Nyawa Manusia Itu Itu Tujuannya Kita Tahu Efek Samping Dan Kita Tidak Ingin Efek Samping Itu Muncul Atau Kalau Ada Kita Bisa Kendalikan Makanya Dalam Pemberian Obat Itu Kita Harus Kalau Bahasa Indonesia Empat Tepat Satu Waspada Empat Tepat Satu Waspada Tepat Indikasi Tepat Pasien Tepat Penderita Tepat Obat Tepat Dosis Dan Pemberian Dan Waspada Terhadap Efek Samping Obat Supaya Kita Apa Namanya Terpenuhi Yang Tujuan Kita Memberikan Obat Jadi Kita Harus Memberikan Kemudian Kita Memperkecil Tujuannya Makin Kita Memberikan Yang Seperti Ini Makin Kecil Seperti Injection Kita Tujuannya Memperkecil Resiko Cuma Memang Pasien Tidak Nyaman Dengan Di Inject Sini Nah Oke Seperti Ini Ibit Anorexia Sepertinya Ini Tidak Sehat Bangga Bangga Sekarang Kita Harus Faham Bahwa Yang Seperti Ini Estrogen Elevator Menaikkan Estrogen Itu Tidak Gampang Bukan Masalah Yang Simple Tapi Bukan Hal Yang Mustahil Seperti Seperti Laki-laki Yang Kekurangan Testosteron Perempuan Yang Kekurangan Estrogen Juga Membuat Menjadikan Masalah Yang Serius Quality Life Itu Akan Turun Obesitas Perempuan Itu Makin Gampang Gendut Sama Masalahnya Seperti Ini Estrogen Issue Estrogen Sekilas Estrogen Itu Masalah Yang Sama Ada Laki-laki Dan Perempuan Ya Oke Jadi Seperti Sekarang Kita Harus Memelihat Segala Sesuatunya Harus Melihat Faktanya Seperti Ini Saya Gambar Ini Bukan Tanpa Tujuan Kita Seringkali Mengatakan Orang Tersambar Petir Artinya Petir Dari Atas Ke Bawah Ke Atas Nah Kebalik Petir Itu Dari Bawah Ke Atas Kita Dari Dulu Mengatakan Sambar Petir Petir Dari Atas Ke Bawah Ke Bawah Ke Atas Kenapa Yang Terjadi Petir Dan Kilat Itu Sama Kalau Kilat Itu Adalah Awan Dengan Awan Kilat Lightning Thunderbolt Dengan Thunder Lightning Beda Awan Bermuatan Positif Dengan Awan Bermuatan Negatif Bertukar Dia Bermuatan Sehingga Jadi Normal Tukil Lamp Di Atas Tapi Kalau Petir Mengunjam Ke Bumi Cediar Kenapa Ada Awan Yang Bermuatan Positif Berdekatan Dengan Bumi Yang Bermuatan Negatif Terus Kemudian Terjadi Lompatan Lestrik Gampang Hanya Gini Yang Bergerak Itu Elektron Apa Proton Elektron Yang Negatif Bumi Jadi Yang Bergerak Dari Elektron Dari Bumi Lompat Ke Atas Tapi Sampai Sekarang Kita Tetap Melihat Gini Ini Dari Atas Ke Bawah Padahal Ini Adalah Fenomena Bergerak Satu Yang Namanya Apa Namanya Apa Namanya Elektron Itu Lihat Dari Samping 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 Ke Atas Kalau Ke Atas Makin Sedikit Arah Dari Bawah Lompatan Elektron Yang Dari Bumi Terus Kemudian Menetralkan Muatan Positif Yang Ada Di Awan Kira-kira Seperti Itu Jadi Satu Anggapan Yang selama Ini Kita Anggap Benar Itu Belum Tentu Benar Nah Ilmu Pengetahuan Itu Memang Memang Menjawab Dan Ilmu Pengetahuan Yang Baik Atau Pengetahuan Yang Baik Adalah Pengetahuan Yang Menyisahkan Pertanyaan Menyisahkan Pertanyaan Supaya Apa Supaya Kita Ada Ada Jawaban Berikutnya Kalau Dalam hal Ini Saya Sepakat Dengan Pelatuh Pelatuh Itu Filsuf Saya Ada Sepakatnya Dia Mengatakan Tugas Termulia Dari Seorang Filsuf Itu Adalah Mengkoreksi Sesuatu Yang Sudah Jangan Benar Itu Jadi Kita Itu Harus Ini Benar Apa Enggak Ini Harus Ada Seperti Itu Dan Mungkin Apa Yang Saya Jelaskan Sekarang Ini Akan Ada Yang Lebih Cerhana Lagi 5 Tahun Kedepan 10 Tahun Kedepan Tapi Prinsipnya Kalau Ada Yang Lebih Rumit Jangan Dipercaya Segala Sesuatu Itu Harus Lebih Serhana Lebih Serhana Sekian Terima Kasih Terima Terima Terima